Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi kepada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif ya minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu teks pidato persuasif ciri-cirinya dan juga metode dari pidato persuasif hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaannya sebelumnya kita mengingat terlebih dahulu apakah yang dimaksud teks pidato persuasif coba diingatkan dulu dibuka dulu catatannya ya nah betul sekali ya teks pidato persuasif merupakan teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan nah supaya pembaca bukan pembaca ya supaya audiens atau pendengar itu menjadi yakin dan terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan nah ada pun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diantaranya adalah siswa mampu atau siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif ya esensi alfaosnya apa yang pertama diharapkan kalian dapat meningkatkan gemar membaca yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis kalian juga dapat ditingkatkan dalam pembelajaran kali ini nah sekarang kita masuk ke bagian strukturnya dulu ya struktur pidato persuasif nah disini ada ada tiga bagian atau tiga struktur teks pidato persuasif yang pertama ada pembuka yang kedua ada isi yang ketiga ada penutup nah pembuka ini terdiri dari salam membuka sapaan ucapan syukur ucapan terima kasih dan juga tujuan pidatonya nah sedangkan isi itu memaparkan mengenai permasalahan yuk tingkatkan kemampuan gemar membacamu dengan membaca halaman 52 sampai 53 di halaman 52 sampai 53 disitu ada sebuah teks pidato persuasif nah disitu juga sudah dilengkapi ya sudah ditandai yang mana merupakan struktur pembuka yang mana yang merupakan struktur isi dan mana yang merupakan struktur penutup nah kamu bisa baca di halaman 52 sampai 53 agar lebih memahami mengenai struktur teks pidato persuasif nah setelah kamu benar-benar memahami tentang struktur teks pidato persuasif kita lanjut ke ciri kebahasaannya nah ciri kebahasaannya kamu bisa lihat di halaman 54 ya silahkan dibuka halaman 54 nah ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif diantaranya itu ada kalimat aktif ada kata tugas kosa kata emotif kosa kata bidang ilmu sinonim kata benda abstrak baiklah sekarang kita akan bahas tentang kalimat aktif ya kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif ciri dari kalimat aktif yang pertama diawali dengan imbuhan meng atau ber untuk predikat selanjutnya memiliki pola SPOK atau subjek predikat objek keterangan pola SPO yaitu subjek predikat objek lalu ada juga pola SPK yaitu subjek predikat keterangan nah sekarang kita akan bahas contohnya ya nama kader itu yuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis ya karena kita akan membahas contoh dari kalimat aktif nah disini ada sebuah kalimat yaitu bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah ini contoh kalimatnya kita akan menentukan posisi SPOK yang pertama kalimat bangsa kita merupakan subjek kenapa dia subjek karena posisinya ada di awal kalimat dan dia merupakan kata benda gitu ya kalau dia ada di awal kalimat dan dia merupakan kata benda ya posisinya adalah sebagai subjek selanjutnya kata memiliki nah kata memiliki ini posisinya sebagai predikat kenapa karena kata memiliki merupakan kata kerja dan berada setelah subjek ya dia merupakan kata kerja dan posisinya berada setelah subjek maka dia termasuk predikat selanjutnya kata semangat kebersamaan ya semangat kebersamaan dia merupakan objek kenapa karena kata semangat dan kata kebersamaan merupakan kata benda dan posisinya berada setelah predikat gitu ya oke kita bahas satu contoh lagi ini kalimatnya pendek ya nah ini kalimatnya yaitu ibu menyiram tanaman di taman mana subjeknya yaitu kata ibu ya lalu predikatnya mana predikatnya adalah kata menyiram karena dia merupakan kata kerja ya selanjutnya objeknya mana yaitu kata tanaman nah kata di taman dia termasuk posisi apa yaitu termasuk posisi nah sekarang kita masuk ke kata tugas ya kata tugas nah kata tugas adalah kata dalam tatana tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan kata sambung kata sandang atau kata seru ya miss pernah menyampaikan kata tugas ini adalah kata yang membutuhkan kata lain ya kata tugas ini tidak bisa berdiri sendiri nah ya kalau kata tugas ini ingin mempunyai makna dia harus bergabung dengan kata lainnya contoh ya contoh dari kata tugas adalah kata dan kata itu kata agar kata di dan kata yang nah kata-kata ini adalah tidak bisa berdiri sendiri nah dia harus bergabung dengan kata lain ya kalau ingin mempunyai makna gitu ya nah ini adalah ciri dari kata tugas yaitu kata yang tidak bisa berdiri sendiri yang harus bergabung dengan kata lain agar memiliki makna oke selanjutnya ada yang dimaksud dengan kosa kata emotif ya apa itu kosa kata emotif ya kosa kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan ya jadi diharapkan dengan kata-kata ini atau kosa kata ini ya pembaca atau pendengar ya dapat tersentuh perasaannya atau tersentuh hatinya melalui apa yang kita ucapkan dalam pidato teks persuasif gitu ya contohnya nih nah selanjutnya ada kosa kata bidang ilmu atau yang sering kamu kenal dengan kata istilah ya artnya ini kosa kata yang lajim digunakan dalam bidang tertentu nah contohnya dalam bidang penggunaan media sosial ya dalam media sosial apa kata istilah yang biasanya muncul dalam media sosial tentu ya nama-nama media sosialnya contoh facebook ya instagram twitter dan juga whatsapp nah kata-kata ini termasuk ke dalam kosa kata bidang ilmu atau yang bisa yang sering kalian kenal yaitu kata istilah ya kata facebook instagram twitter dan whatsapp adalah contoh dari kata istilah dalam bidang media sosial seperti itu ya selanjutnya ada sinonim nah sinonim kalian pasti sudah tahu sinonim adalah persamaan atau padanan kata ya contohnya apa nah kalau di buku contohnya ada kata egois ya sinonimnya adalah persamaan katanya adalah individualistis nah lalu ada lagi ini contohnya yaitu ciri ya kata ciri sinonim katanya adalah nah selanjutnya ada kata benda abstrak apa sih kata benda abstrak yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud ya karena tidak ditangkap oleh paling caindra contohnya contohnya adalah kata kesetiakawanan nah ada lagi contohnya adalah kata kemanusiaan nah ini adalah contoh dari kata benda abstrak ya yang tanpa wujud dan tidak ditangkap oleh pancak undra selanjutnya ada kalimat persuasif apa itu kalimat persuasif yaitu kalimat yang berisi ajakan dan tujuan nah disini ada ciri-ciri dari kalimat persuasif ya yang pertama bertujuan untuk membujuk menggajak dan memengaruhi seseorang yang kedua biasanya menggunakan kata ayo mari dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya selanjutnya biasanya menggunakan tanda slu ya di akhir kalimat nah baiklah pembelajaran kita pembahasan kita kali ini cukup sampai disini nah disini ada sebuah kata-kata ya atau umpayan kata dari Mary Riana yaitu beliau menyatakan dari hati jadi aksi dari hati turun ke kaki cita-cita jangan hanya disimpan di dalam pikiran tapi wujudkan dan diperjuangkan ya misyakin kalian semuanya punya cita-cita ya bukan hanya dipikirkan saja misyak harap cita-cita kalian mulai dari hari ini mulai diwujudkan ya oke baiklah terima kasih catatlah ilmu yang telah kamu dapat hari ini ya silahkan catat apa yang misyak sampaikan dalam video ini ya apa yang ada di dalam video ini silahkan dicatat di buku tulismu dengan rapi dan sebaik-baiknya dan juga harus lengkap gitu ya selanjutnya komentar untuk kehadiran ya karena komentar kalian akan menjadi ya kehadiran kalian hari ini silahkan format komentarnya adalah nama dan kelas terima kasih misil